selamat datang di trikal dan semoga trikal terus memberikan kalian referensi, rekomendasi, tools atau peralatan-peralatan yang mungkin akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan channel ini berfokus pada review tools yang masih ada kaitannya dengan dunia-dunia teknis ya nah di kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu avometer yang udah cukup lama saya miliki dan short story, jadi avometer ini saya beli di tahun 2012 ya artinya kalau sekarang 2021 akhir, dia udah menginjak usia 9 tahun dan kenapa dari segi build quality dan function itu masih tetap sama? karena satu hal yang kalian harus tahu ya dan prinsip dasar untuk menggunakan tools yaitu gunakan tools sesuai dengan fungsinya artinya kalian ketika memiliki palu ya kalian gunakan untuk memaku ya kalau kalian memiliki tang artinya kalian gunakan untuk memotong kabel, menyambung kabel ya jangan gunakan tang untuk memaku atau memalu dan itu akan berpengaruh sekali dengan masa atau fungsi alat yang kalian gunakan dan sebelum saya membahas ini, kenapa saya uraikan hal-hal seperti ini kadang ada beberapa tempat atau beberapa orang yang menyepilikan hal sederhana ini dan itu tentu saja akan berakibat fatal bagi masa, fungsi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tools yang kalian miliki dan kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu tools yang saya miliki hampir 10 tahun yaitu avometer jadi cerita singkat avometer atau definisi singkat lah avometer itu kan alat yang digunakan untuk mengukur avo itu singkatan dari A ampere V adalah volt dan O adalah ohm A itu adalah arus ampere dan V itu volt atau tegangan ohm itu resistansi nah kita coba bahas avometer ini ya sebelum kita membuka bagian-bagian dalamnya apa aja sih yang tertera di bagian cover dan lain sebagainya nah di bagian sini kalian bisa baca bagian sini ini elemen yang paling penting jadi disini dia menggunakan fuse fuse 0,5 ampere 200 volt nah fuse itu fungsinya apa sih? fuse itu digunakan untuk membatasi beban lebih atau menghindari kerusakan fatal pada perangkat elektronik karena ada beban lebih itu fuse itu berfungsi untuk mendeteksi adanya beban lebih yang tidak bisa di cover oleh alat tersebut nah fuse itu akan otomatis karena ada beban thermal ya atau panas dia akan otomatis putus ya dan disini ada lampang bateri avometer ini menggunakan bateri AA 1,5 volt 2 biji disini ketika baterinya udah habis kalian bisa buka bagian sini dan kalian bisa menggantikan bateri AA itu sama aja kayak bateri jam jam dindingnya dan kita coba buka bateri ini nah cara membuka avometer ini itu kalian bisa lihat bagian sini bagian sini itu kalian bisa tekan ininya diangkat ditekan jadi di bagian sini ada juga petunjuk-petunjuk covernya itu digunakan sebagai apa aja sih sebenarnya bisa digunakan sebagai hanya cover ini saya gunakan sebagai back covernya untuk melindungi bagian belakang dari body avometer menempatkannya itu seperti ini seperti ini oke seperti ini kalian mengukur dari atas kalian bisa seperti ini tapi kalian ketika ingin mengukur satu barang di atas meja kalian juga bisa menempatkannya itu back cover ini sebagai sandaran dari avometer tersebut kalian bisa guna nah coba bahas singkat ya apa aja yang tertera di display atau function-function apa aja yang mereka bisa berikan kepada kita Sanua dengan seri CD800A disini ada select range rail hold dan head nah disini ada bagian selektor selektor itu fungsinya untuk memilih disini ada bagian fruit nah fruit ini itu ada dua ya ada avometer yang memiliki fruit 3 biasanya tapi untuk seri ini Sanua hanya memberikan fruit itu dua yaitu merah dan hitam merah dan hitam itu biasanya indikasinya adalah positif dan negatif ya atau plus dan minus nah dan kita coba bahas di bagian selektor atau menu-menu yang mereka berikan karena ini adalah review singkat tentang avometer dengan seri CD800A Sanua CD800A dan untuk cara menggunakan saya akan buat video selanjutnya ketika kalian membuka avometer akan modelnya akan seperti ini jadi pastikan avometer itu baterenya itu dalam kondisi baik ya atau tegangannya itu baik ya karena itu akan mempengaruhi nilai yang dia akan tampilkan di display itu berdasarkan pengalaman yang saya pernah lakukan ya disini ada V dan seterusnya kita coba bahas satu-satu jadi ketika selektor ini kalian pindahkan ke sini nah yang tertera di display adalah lambang dari DC ya dan disini ada satuannya yaitu tentu milivolt ini digunakan untuk kalian mengukur baterai aki ya pokoknya perangkat yang menyimpan atau menyediakan tegangan DC ya ketika kalian ingin mengukur tegangan AC atau arus bolak-balik itu kalian memilih karena disini ada dua nih lambangnya ada ada DC dan AC yang sebelah sini ini itu lambang dari DC sedangkan sebelah sini lambang dari AC disini DC disini AC ya nah untuk mengukur AC kalian tinggal memilih di select kalian tekan satu kali maka lambangnya itu akan berubah dan satuan di ujungnya akan berubah ya misalnya ingin mengukur tegangan di stop kontak di chock roll dan lain sebagainya kalian tinggal menekan bagian sini jadi kalian pastikan lambang dan tegangan yang ditampilkan di display ya baru kalian bisa mengukur sedangkan untuk warna kuning itu kalian gunakan untuk disini ada semoga ini jelas disini ada ohm dioda ini lambang ya disini ada buzzer atau noise lah disini ada lambang dari kapasitor nah ketika kalian pilih ke arah sini dia akan tampil mili ohm kalau gak salah ya kalian tulis di kolom komentar kalau ini salah ya kemudian ketika kalian ingin mengukur dioda kalian bisa pilih select nah maka lambangnya akan berubah ya ketika kalian ingin mengukur misalnya kalau ini sih biasanya kalau yang ini itu biasanya digunakan untuk mengukur ada jalur putus dari titik A ke titik B kabel ya misalnya ada sebuah kabel yang tidak teridentifikasi secara fisik tidak ada kebakaran tidak ada hal bagian-bagian kabel yang mencurigakan bahwa kabel ini putus ya jadi kalian bisa mengukur dengan buzzer nah indikasinya kalau dia masih nyambung itu anggap saja antara titik ini dan titik ini itu ada kabel dan kalian hubungkan nah ketika bunyi itu biasanya masih nyambung kalau tidak bunyi tidak bunyi berarti dia itu putus kalau kalian ingin mengukur kapasitas baterai kapasitasnya kapasitor dan sejenisnya kalian tinggal memilih bagian sini nah maka ini akan tertera ya disini satuannya F atau for day risknya kalian bisa atur nah jadi misalnya nih kalian sudah mengukur dan nilainya sudah ketemu misalnya kapasitor nilainya sekian untuk kalian tahu agar tidak lupa nilainya kalian bisa hold hold ini fungsinya untuk meng apa ya kalau di HP itu kayak menscreenshot nilai yang kalian dapatkan sedangkan di heads kita bahas di heads heads ini fungsinya untuk mengukur frekuensi frekuensi jadi misalnya kalian ingin mengukur frekuensi di chock roll atau stop contact itu sebagai contoh di Indonesia itu menggunakan frekuensi 50 hingga 60 heads ya jadi kalian bisa mengukur dengan memasukkan fruitnya di kedua lubang disini akan menampilkan frekuensi yang sedang bekerja ya sedangkan untuk selektor selanjutnya di bagian MA dan MA ya ketika kalian pindahkan maka disini akan tertera miliampar nah disini kalian bisa tentukan misalnya kalian akan mengukur arus DC atau arus AC ya yaitu kalian arahkan selektor ini ke bagian MA nah MA ini untuk mengukur arus yang mengalir pada komponen atau jalur-jalur listrikan yang kita akan deteksi ya atau kita akan cari tahu nih nilainya yang mengalir dari titik ini ke titik ini itu berapa sih itu fungsi dari selektor yang arahnya ke MA jadi bagian-bagian sini itu fungsinya untuk range misalnya berapa titik di display ini kita bisa atur di range hold ini untuk meng-screenshot display yang atau nilai yang kita peroleh dan mungkin itu saja ya review singkat yang saya bisa bagikan nanti untuk video selanjutnya penggunaan di elemen elektronik nanti saya akan buat di video selanjutnya dan mungkin tips sebelum kalian saya mengakhiri video ini yaitu ketika kalian selesai menggunakan apometer kalian harus bagikan posisi selektor ini ke posisi off kemudian kabelnya kalian harus letakkan kembali karena ini kadang-kadang dispelekan tapi ini akan mempengaruhi masa penggunaan atau masa pakai alat ukur yang kalian miliki mungkin itu saja review singkat apometer Sanwa CD800A dari Trikel jika kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe dan share ke beberapa sosial media kalian sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati